Ada cerukan besar di tepi pantai desa Gampong Pasar, Tapak Tuan, Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Cerukan tersebut berbentuk telapak kaki lengkap dengan lima jarinya. Cerukan yang disebut telapak kaki Tuan Tapa itu berada di bibir tebing gunung lampu yang menghadap langsung ke lautan. Berukuran 6 x 2,5 meter, cerukan itu mengundang perhatian banyak turis yang penasaran dengan misteri telapak kaki raksasa itu. Misteri telapak kaki raksasa itu berawal dari legenda seorang petapa sakti bertubuh raksasa bernama Syekh Tuan Tapa yang taat kepada Allah. Saat tengah bersemedi, Syekh Tuan Tapa terusik oleh pertempuran seorang raja dari kerajaan Asralanoka asal Samudera Hindia yang hendak mengambil anaknya yang dari dua naga. Syekh Tuan Tapa lalu keluar dari gua untuk membantu sang raja yang tengah kesusahan di tengah lautan. Jejak kakinya saat melompat tersisa di situs ini. Setelah pertempuran sengit itu dua naga tewas di tangan Syekh Tuan Tapa yang bersenjatakan tongkat kayu dan sang raja bisa kembali mendapatkan anaknya. Keluarga kerajaan itu lalu bermukim di dekat gua Syekh Tuan Tapa, yang kemudian menjadi cikal bakal pemukiman tapak Tuan. Selain cerukan berbentuk telapak kaki, ada juga batu besar di tengah lautan yang disebut sebagai peci milik Syekh Tuan Tapa yang dikabarkan lenyap begitu saja dari gua. Tongkat kayu miliknya pun diduga ikut membatu, dengan keberadaan gundukan di sebelah batu di tengah lautan itu. Tak habis di situ, sekitar 5 km dari lokasi telapak kaki raksasa, ada karang berbentuk hati di desa batu hitam dan sisik naga di desa batu merah. Ada juga karang yang disebut mirip layar kapal milik sang raja di pantai batu berlayar, desa Damartutong, yang terletak sekitar 20 km dari tapak kaki raksasa. Jangan lupa subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!